PPP Klaim Koalisi setuju kadernya jadi pendamping Ridwan Kamil calon gubernur Jawa Barat Sekjen PPP Asrul Sani menegaskan, hingga saat ini masih sole dengan Nasdem dan Partai Kebangkita Bangsa, PKB, mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat, Jabar, dipil tada 2018 Bahkan, PPP mengklaim bahwa Koalisi mendukung kadernya menjadi pendamping Ridwan Kamil PPP sendiri menyodorkan dua kader untuk didorong sebagai calon wakil gubernur, Cawagup, yakni Bupati Tasik Malaya Uruzhanul Lulum dan Ketua DPW PPP Jabar Ademunawaroh Yasin Sudah jelas PPP ajukan UU yang Bupati Tasik Malaya dan Ketua PPP Tasik Malaya Dengan Nasdem sudah sepakat bahwa Cawagupnya dari PPP Asrul optimis, PKB tidak akan meninggalkan koalisinya sebagaimana telah dilakukan Golkar karena gagal mendapat posisi Cawagup Mengingat, PKB juga menyodorkan kadernya untuk disandingkan dengan Ridwan Kamil Insya Allah solid, terus kita musyawarahkan upayanya tetap solid Kalaupun ada dinamika ikhtiar menjembataninya terus dilakukan, pungkasnya Dihubungi terpisah, anggota Dewan Pakar DPP Nasdem Taufikuladi memastikan Nasdem tidak akan meminta posisi Cawagup Dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil untuk menentukan pasangannya Bakal juga, PPP beri Ridwan Kamil waktu seminggu untuk tentukan pendampingnya Bahkan, Taufikuladi juga tidak mendesak Ridwan Kamil untuk segera menentukan sikap Karena memaklumi Ridwan Kamil dalam menentukan calon pendamping Butuh pertimbangan yang matang agar menjadi pasangan yang ideal dan dipilih warga jabar Menghitung semuanya kalau beliau ini adalah seorang berasal dari perkotaan Maka tentu saja akan mencari wakil dari daerah perdesaan Kalau dia dari Islam perkotaan maka harus mengambil basis Islam perdesaan yang kuat PPP Klaim Koalisi setuju kadernya jadi pendamping Ridwan Kamil calon gubernur Jawa Barat Sekjen PPP Asrul Sani menegaskan, hingga saat ini masih soleh dengan DPR